Intro Hai Insight Investor, perkenalkan nama saya Riva dari Insight Investment Management yang akan menemani Anda kali ini. Saya ingin bicara tentang gaya hidup milenial, gaya hidup yang dinamis, namun ditambah dengan minimnya perencanaan keuangan, itu akan membuat Anda kesulitan di masa depan. Ditambah beberapa dari kita generasi milenial suka mengadopsi gaya hidup YOLO atau You Only Live Once. Ya, sebenarnya gaya hidup ini buruknya akan membuat kita sulit membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan kita. Karena banyak dari kita suka menikmati gaya hidup nongkrong di cafe, jalan-jalan, atau membeli barang-barang branded. Yang sebenarnya ini gak ada salahnya. Kita boleh mempunyai reward untuk diri kita sendiri, memberikan penghargaan terhadap diri kita sendiri, usaha kita, pencapaian kita. Namun apabila kita tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik, itu pasti akan membuat Anda menyesal dan sengsara di masa depan. Karena saya juga ingin mengutip kata dari Warren Buffett, apabila saat ini Anda membeli barang yang Anda inginkan, tapi sebenarnya tidak Anda butuhkan, pasti Anda akan menjual barang yang sebenarnya Anda butuhkan. Jadi, sebenarnya Anda butuh perencanaan keuangan yang baik, yaitu perencanaan sesuai skala prioritas kalian. Apa yang sebenarnya Anda butuhkan, apa yang sebenarnya Anda inginkan. Untuk detailnya Anda penasaran kan? Boleh tunggu lagi. Nah, pesanan saya sudah datang. Mari kita bahas suatu perencanaan keuangan yang akan saya analogikan dengan sebuah pizza ini, atau kita sebut saja dengan Financial Pizza Planner. Pertama-tama, pada saat uang kita masuk, entah dari gaji kita atau dari uang bulanan kita, kita pisahkan dulu nih, mana yang akan menjadi pendapatan dan mana yang akan menjadi pengeluaran kita. Kemudian kita bedakan nih, mana yang akan menjadi kebutuhan kita, lalu mana yang akan menjadi keinginan kita. Kemudian, mana yang bisa ditunda dan mana yang bisa didahulukan dengan membagi besaran persennya dalam ukuran porsi sebuah pizza. Langkah sederhana yang Insight Investor bisa lakukan adalah membuat perencanaan keuangan sederhana, yaitu pertama Anda identifikasi tujuan finansialmu. Kemudian Anda kumpulkan data finansialmu, mulai dari pendapatan, aset, tabungan, deposito, hutang atau cicilan, ataupun juga kebutuhan Insight Investor harus keluarkan setiap bulannya. Kemudian dengan filosofi pizza, kalian coba bagi 50% dari bagian itu untuk membayar kebutuhan sehari-hari Anda. Kemudian 30% Anda bisa bayar hutang dan kewajiban Anda, lalu 10% yang lagi bisa untuk hiburan, dan 10% terakhir Anda bisa baru masukkan ke investasi ataupun juga ke tabungan. Sedini mungkin. Kita ambil contoh investor A dan investor B. Pertama, investor A, dia mulai berinvestasi 100 ribu per bulan selama 15 tahun, sampai dia umur 33 tahun, dia akan terkumpul dana 50,5 juta rupiah. Lalu dia tidak menambah lagi, dan dia terus berinvestasikan kembangkan dana tersebut hingga usia pensiunnya dia di usia 60 tahun. Lalu ada investor B, dia juga baru mulai berinvestasi per bulan 100 ribu, hingga usia pensiunnya dia di usia 60 tahun, pasti akan terkumpul dana yang lebih besar, yaitu 243 juta. Tapi menariknya, investor A ini karena dia sudah mengembangkan dari usia 33 tahun 50,5 juta itu, akan terkumpul lebih besar, yaitu 1,3 miliar dibanding 243 jutaan tadi. Jadi kapan jawaban terbaik untuk berinvestasi, yaitu sedini mungkin. Sehat efektif, selain mudah dipahami dan terstruktur dengan baik, Financial Pizza Planner ini dapat membantu kita merasakan manfaatnya dari rancangan finansialnya. Nggak cuma ngatur soal pengeluaran, Financial Pizza Planner ini juga tetap memberi kita ruang untuk berinvestasi demi masa depan kita yang lebih mapan. Gimana? Oke banget kan buat diterapin, demi membebaskan kita dari rasa khawatir soal masalah keuangan? Saya Riva, Insight, Transforming Investment into Social Impact. Terima kasih. Terima kasih.